Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya membuat jajanan tradisional untuk singkong Yang pastinya kenyal dan enak banget Apa saja bahannya dan cara pembuatannya Tonton terus videonya Untuk bahan-bahannya, disini ada 500 gram singkong yang sudah saya parut 200 gram kelapa muda yang juga sudah saya parut 200 gram gula merah yang saya sisir halus Setengah sendok teh vanili bubuk Setengah sendok teh garam Pewarna makanan secukupnya Dan daun pisang Untuk isiannya, campurkan kelapa muda dan gula merah Kira-kira sudah seperti ini Kemudian masukkan vanili bubuk Bisa juga diganti dengan vanili cair Kemudian siapkan wadah Kain bersih Dan tuangkan singkongnya ke dalam kain bersih Kemudian peras singkongnya Disini tujuannya agar singkongnya tidak baik ya Selain itu saya juga mau ambil pati dari air singkongnya sendiri Diamkan kurang lebih 15 menit Nah ini hasil dari perasan singkongnya Kemudian kita peratakan sebentar Nah ini setelah 15 menit kurang lebih Atau sampai airnya ini sudah bening Dan ada endapan di bawahnya Putih-putih itu Kemudian airnya bisa kita Rubang di wadah lain Ini sudah tidak digunakan lagi ya Kemudian campurkan singkongnya Kemudian diaduk-aduk sebentar Nah ini bisa juga ditambah sedikit air ya Kemudian masukkan garam Nah ini saya pakai pewarna makanan Warna hijau misalkan Misalkan teman-teman tidak pakai pewarna juga tidak apa-apa Nah ini warnanya kurang hijau ya Kemudian saya tambah sedikit pewarna lagi Supaya singkongnya terlihat cantik Aduk sampai semua tercampur ratang Nah kalau sudah seperti ini Siapkan wadah dan daun pisang Daun pisangnya ini sebelumnya sudah saya diamkan dulu Atau bisa juga dengan dibakar di atas kompor ya Supaya melipatnya, melipatnya itu tidak susah dan tidak robek Di sini saya tuangkan sekitar 2 sendok saja Atau kalau untuk dijual bisa ditimbang dulu Kemudian dibulat-bulatkan Tapi kalau di sini saya kira-kira saja 2 sendok Kemudian masukkan isiannya dan ditutup dengan singkongnya Kemudian kita lipat Bagian ujungnya dan bagian sampingnya kita rapikan Nah untuk sista dari daun pisangnya sendiri Agar terlihat rapi Bisa kita rapikan dengan cara digunting Nah hasilnya seperti ini Bisa diulangi lagi sampai semuanya habis ya Terima kasih telah menonton! Setelah semua selesai Tata di dalam panci Kukus kira-kira 15 menit sampai 20 menit Sampai air atau keringat di daun pisangnya Mulai berkurang Atau daun pisangnya sudah berubah warna ya Nah untuk jadinya seperti ini Bandut singkong ini tuh kenyal Manisnya pas dan pastiknya enak banget Bisa juga untuk ide jualan dan camilan di rumah Sekian dulu video pada kali ini Selamat mencoba dan terima kasih banyak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya